Intro Assalamualaikum semuanya Welcome to my channel Dan terima kasih sudah klik video ini Kali ini aku akan melanjutkan Teen Wolf 2 episode terakhir untuk season 1 ini Di episode sebelumnya Akhirnya sosok Alpha terungkap Bahwa dia adalah Peter Hell Alias pamannya Derek Di satu sisi, Jackson akhirnya tahu Bahwa Scott adalah Werewolf Tanpa menyerah, Jackson selalu mendesak Scott Agar dia bisa menjadi manusia serigala Demi mendapatkan kekuatan supernatural Dan pada akhirnya Kat membongkar rahasia besar keluarga Argent Pada Alison, bahwa selama ini Mereka adalah pemburu Werewolf Sebelum aku bahas episode selanjutnya Kalau kalian suka sama channelku jangan lupa subscribe ya Oke kita langsung masuk ke alur ceritanya Terima kasih Derek sedang menahan arus listrik yang diberikan oleh Kat pada tubuhnya Alison akhirnya tahu Bahwa Derek Hell selama ini Bukan manusia normal Kat memberi tahu bahwa selain Derek Ada dua Werewolf lain yang masih berkeliaran Dan salah satunya adalah si Alpha Si ketua yang tubuhnya paling besar Kuat dan berbahaya Semua kenyataan itu Seperti sulit dicerna dengan akal sehat oleh Alison Alison ingat ucapan si tante sebelumnya Belum dia pulang Bahwa inilah kesempatannya untuk berubah menjadi lebih berani dan kuat Yaitu dengan membantu Kat menangkap beta kedua Maka sejak itu Alison mencoba mempersiapkan dirinya dengan berlatih panahan Dan fokus bahwa target utamanya adalah Derek dan makhluk sejenisnya Di satu sisi Scott sudah sadar dan lukanya tampak baik-baik saja berkat perawatan Dr. Deaton Tiba-tiba datang Peter Hell untuk menjemput Scott Karena Dr. Deaton menolak untuk memberikan Scott padanya Peter mencoba untuk menerobos masuk Tapi langkahnya tertahan Saat tahu bahwa Dr. Deaton telah menaburkan Mountain Ash alias Abu Gunung Di sekeliling pintu masuk yang dipercaya dapat menahan makhluk jadi-jadian apapun Agar tidak bisa melewati suatu wilayah tertentu Dengan kesal, Peter langsung melempar salah satu kursi ke arah Dr. Deaton Tidak menyerah, Peter akhirnya bergumam Bahwa ada orang lain yang bisa Peter incar Untuk membantunya mendapatkan apa yang dia mau Mendengar gumaman Peter, Scott menduga Kemungkinan Peter akan mengincar Alison Singkat cerita, di rumah Scott mencoba mencari ponselnya yang hilang entah kemana Tiba-tiba, Scott mendengar percakapan ibunya yang sedang mengirim pesan suara untuk Peter Pada intinya, Melissa ingin melakukan kencan ulang dengan Peter Setelah kencannya yang kemarin berantakan Berpindah ke Derek, Kate mencoba terus memaksa Derek Untuk memberi tahu di mana si Alpha berada Tapi Derek bertahan untuk tetap diam Tiba-tiba Derek bertanya Apakah Kate akan terus menyiksanya seperti itu? Daripada menyiksa Derek, Kate lebih tertarik untuk mengenal Derek dalam wujud werewolf Karena dulu sebenarnya Derek dan Kate pernah berkencan Sampai akhirnya Kate menyuruh orang untuk membakar rumah keluarga Hell Setelah kejadian itu, Kate memutuskan untuk pergi dari Beacon Hill selama 6 tahun Saat Alison tidur, dia tidak tahu bahwa semalaman Scott berjaga di luar jendela kamar Untuk memastikan bahwa mantannya itu baik-baik aja Esok paginya di sekolah, Scott berdebat dengan pelatih Lacrosse-nya Karena dia nggak bisa ikut pesta dansa sekolah malam nanti Itu dikarenakan nilai pelajarannya yang terus merosot turun Daripada mengeluarkan Scott dari tim Lacrosse, lebih baik melarang Scott untuk datang ke pesta dansa Karena keputusan pelatih tidak bisa dibantah Akhirnya Scott meminta bantuan Jackson untuk menjaga Alison selama mereka datang ke pesta dansa Jackson otomatis menolaknya Karena daripada menjaga orang lain, Jackson lebih peduli dengan keselamatan dirinya sendiri Akhirnya mau tak mau, Scott mengancam Jackson dengan taring sergalanya Singkat cerita, Jackson akhirnya mau menjadi pasangan Alison saat di pesta dansa sekolah mereka nanti Jika Alison sudah mendapatkan pasangan, kini tinggal Lydia yang kebingungan mau datang ke pesta dengan siapa Alison pun dengan spontan menunjuk styles yang kebetulan sedang ada di mal yang sama dengan mereka Saat sedang memilih gaun pesta, tiba-tiba Peter menghampiri Alison untuk membantunya memilihkan gaun Alison mencoba merespon dengan ramah, walaupun dia bingung dengan kebaikan Peter Yang notabene adalah orang asing baginya Tiba-tiba terdengar pengumuman bahwa mobil yang Alison parkir diderek oleh polisi Mau tak mau, Alison pergi meninggalkan Peter untuk menyelamatkan mobilnya Dan semua itu adalah kerjaan Scott yang seharian ini berusaha menjaga Alison dari rencana jahat Peter Peter sendiri takjub dengan kecerdikan Scott Tapi Peter mencoba mengingatkan bahwa ga selamanya Scott bisa menjaga Alison Kembali ke Kate, dia hampir bosan menunggu Derek untuk buka suara soal dimana keberadaan Alpha Pada akhirnya, jalan terakhir yang akan Kate lakukan adalah membunuh Derek Jika werewolf satu ini masih bertahan untuk tutup mulut Kate kembali mengenang memori mereka saat dimana Derek berpacaran dengan Kate Yang berasal dari keluarga pemburu Serigala Entah perasaan Kate pada saat itu tulus atau tidak Yang pasti berpacaran dengan Derek membuatnya menjadi tahu Dimana keberadaan kelompok manusia Serigala lainnya Mengenang memorinya dengan Derek membuat Kate berpikir akan satu hal Bahwa dugaannya soal Beta kedua pada Jackson selama ini mungkin salah Jackson memang memiliki cakaran di tengkuknya Tapi cowok itu tidak mencintai Alison Satu-satunya cowok yang mencintai Alison saat ini adalah Scott McCall Sejarah bagai terulang kembali Manusia Serigala berpacaran dengan cewek yang berasal dari keluarga pemburu Malam hari pun tiba, Scott tampak panik saat tahu bahwa celananya untuk pergi ke pesta dansa bolong Akhirnya Melissa mencoba menjahitnya Sembari bertanya soal Alison Scott bilang bahwa dia akan pergi sendirian ke pesta dansa nanti Melissa pun menyarankan agar Scott memberi tahu isi perasaannya pada Alison Karena sejatinya wanita suka dengan kata-kata cinta Jika Scott tidak bisa mengatakannya langsung Dia bisa mencurahkannya lewat puisi atau surat cinta dengan setangkai bunga Singkat cerita, pesta dansa pun dimulai Sesuai rencana, Jackson datang dengan Alison Sementara Stiles dengan Lydia Dan tidak sengaja, Alison melihat Scott tengah berjalan di atap sekolah Untuk menghindari bertemu si pelatih lacrosse ataupun guru lainnya Scott berhasil masuk ke dalam ruang pesta Sementara Jackson dan Alison tengah berdansa Stiles mencoba mengajak Lydia untuk bergabung ke lantai dansa Tanpa basa-basi Lydia menolaknya Tidak menyerah, Stiles berkata bahwa dia sudah menyukai Lydia sejak lama Di balik sikap dingin dan cuek Lydia Stiles yakin bahwa cewek itu masih menyimpan rasa kemanusiaan Untuk menghargai perasaan Stiles pada dirinya Stiles juga yakin bahwa dia satu-satunya orang yang tahu betapa cerdasnya Lydia Di balik semua kepura-puraan Lydia menjadi siswi bodoh Terutama saat di depan Jackson Stiles yakin suatu saat Lydia akan menunjukkan bahwa dia sebenarnya adalah siswi terpintar Yang mampu mendapatkan penghargaan Mendengar sanjungan Stiles yang begitu dalam Akhirnya Lydia mau menerima ajakan dansa Stiles Dan sialnya, si pelatih memergoki keberadaan Scott di pesta itu Scott mencoba kabur dan dengan terpaksa dia mengajak Danny sebagai teman dansanya Melihatnya, membuat si pelatih bingung dan mulai berpikir bahwa Scott menyukai sesama jenis Tidak ingin membahasnya, akhirnya si pelatih membiarkan Scott berdansa dengan Danny Sepeninggal si pelatih, Scott langsung menghampiri Allison yang tengah sendirian Tanpa banyak basa-basi, Allison langsung menerima ajakan Scott untuk berdansa Dan alasan kenapa Allison ditinggal sendirian Karena saat ini Jackson tengah keluar dari pesta dalam keadaan setengah mabuk Dan pada saat itu, Jackson menangkap sepasang mata merah sedang berada di ujung sana Di dalam hutan tepatnya Lydia sendiri tampak tidak fokus karena sibuk mencari keberadaan Jackson Stiles yang menyadarinya akhirnya membantu Lydia untuk mencari Jackson Yang pada saat ini sedang menantang maut Dia sengaja masuk ke dalam hutan untuk menemui si Alva Dengan bersungguh-sungguh, Jackson memohon agar Alva menggigitnya Dia sangat ingin menjadi bagian dari si Alva Dan ternyata sinar merah tersebut bukan berasal dari bola mata si Alva Melainkan dari senter milik Chris dan anak buahnya Pada saat itu, sepertinya Jackson sudah memberitahu identitas asli Scott Saat dia kembali masuk ke dalam ruang pesta Lydia malah keluar untuk mencari dirinya Di satu sisi, Scott akhirnya berhasil mengutarakan perasaannya Bahwa dia mencintai Allison Allison pun tampak senang mendengarnya Sekembalinya Jackson, dia bertemu dengan Stiles yang sedang mencari keberadaan Lydia Ternyata Lydia sedang berada di lapangan Lacrosse Untuk mencari mantan pacarnya itu Lampu di lapangan itu satu persatu menyala Bukannya Jackson yang dia temukan Tetapi malah Peter Hale yang datang menghampirinya Pada saat itu, Stiles datang Tapi sayang, Peter selangkah lebih maju untuk menyakiti Lydia Lydia tergeletak pingsan setelah Peter mencakarnya Stiles mencoba menolongnya Tapi dia terlalu takut dengan gertakan Peter Yang bisa Stiles lakukan hanya memohon Agar Peter tidak membunuh Lydia Peter tidak akan membunuh Lydia Dia hanya ingin tahu di mana keberadaan Derek Tapi Stiles tidak tahu apa-apa soal di mana Derek berada saat ini Peter yang sudah habis kesabaran Akhirnya berteriak Membuat Stiles akhirnya mencoba memutar otak Stiles berasumsi Kemungkinan Derek ini ditahan oleh keluarga Argent Karena berdasarkan cerita dari Scott Sewaktu dia tertembak di rumah Derek Gerombolan anak buah suruhan Argent lah yang menyerang mereka Dengan senapan berpeluru wolf bin Pada saat itu, ponsel Scott hilang Dan kemungkinan dibawa oleh Derek Atau salah satu anak buah Argent Jika GPS di ponsel Scott masih terkoneksi Kemungkinan mereka bisa melacak di mana keberadaan Derek Sementara Stiles sedang bertaruh nyawa Dengan makhluk paling bos di Beacon Hills Scott malah asik bersenang-senang dengan Allison Saat Allison masuk ke dalam bis Pada saat itu datang dua mobil milik Argent dari dua arah Salah satunya dikemudikan oleh Chris Tanpa banyak perhitungan, kedua mobil tersebut melaju kencang untuk menabrak Scott Tapi dengan cepat Scott meloncat untuk menghindarinya Tanpa Scott sadari, adrenalinnya memacu dirinya Sehingga membuatnya berubah menjadi werewolf di depan Allison Di sini episode ke-11 selesai Kita langsung masuk ke episode terakhir untuk season 1 ini Akhirnya terbongkar sudah semuanya di depan Allison Maupun Chris Argent Bahwa Scott adalah werewolf Dan dialah beta kedua yang sedang Chris dan Kate cari Scott pun meloncat ke atas bus untuk melarikan diri Sepeninggal Scott, Allison keluar dari bus dengan kaki lemas Dia nggak menyangka bahwa pacarnya selama ini adalah salah satu werewolf yang sedang diburu oleh keluarganya Scott sendiri sedang berlari ke hutan Dan berteriak sekeras mungkin Karena setelah kejadian tadi Hubungannya dengan Allison yang sudah membaik otomatis akan kembali buruk Bahkan bisa lebih buruk dari sebelumnya Kembali ke Peter Dia menyuruh Stiles untuk ikut dengannya Stiles hontak menolak Terlebih saat melihat Lydia tengah tergeletak tak sadarkan diri Entah pingsan atau sudah mati Peter akhirnya menyuruh Stiles untuk menghubungi Jackson Singkat cerita Jackson dengan cepat membawa Lydia ke dalam sekolah Untuk meminta pertolongan Sementara Stiles kini sedang mengantar Peter ke rumah sakit Dalam perjalanan Peter meyakinkan Lydia nggak akan mati Kemungkinan terburuk cewek itu akan berubah menjadi werewolf Stiles nggak bisa ngebayangin Jika Lydia beneran berubah menjadi werewolf Peter pun memberi tahu jika cewek dia akan berubah menjadi ganas dua kali dalam sebulan Mendengarnya sontak membuat Stiles terkejut Di rumah keluarga Arjen Chris mengamuk karena dia baru tahu bahwa Kate lah yang membongkar rahasia keluarga Arjen pada Allison Kate sendiri merasa bahwa Allison harus tahu soal itu Chris akhirnya bertanya apa tujuan Kate kembali ke Bacon Hills Karena sepengetahuan Chris Kate sangat membenci kota itu Kate pun menjawab bahwa dia ingin menangkap si Alpha Dengan membongkar rahasia tersebut pada Allison Mau nggak mau Allison pun masuk ke dalam daftar anggota Arjen yang paling ingin Alpha bunuh Karena hal itu Chris meminta Kate mengantar Allison untuk bersembunyi di rumah mereka di Washington Chris nggak mau mendengar bantahan apapun dari Kate Dalam waktu satu jam Kate dan Allison harus sudah pergi dari rumah itu Sementara itu Victoria langsung membantu anaknya untuk berkemas Pada saat itu Allison berkata Bahwa dia baru aja melihat pacarnya berubah menjadi werewolf Walaupun dia yakin Scott nggak akan pernah membunuh siapapun Akhirnya Kate dan Allison pergi ke Washington Sepeninggal keduanya Victoria bertanya Apakah suaminya itu bisa menemukan Alpha Chris pun menjawab Yang bisa menemukan Alpha adalah Scott McCall Dan dia tahu di mana keberadaan Scott saat ini Kembali ke Peter dan Stiles Mereka sudah tiba di parkiran rumah sakit Stiles tampak terkejut Saat Peter membuka bagasi mobil milik perawatnya Jennifer si perawat tampak sudah membusuk di dalam sana Dan tujuan Peter hanya ingin mengambil tas laptop yang berada di dalam pelukan Jennifer Sedangkan Scott yang sedang bersembunyi di klinik hewan milik Dr. Deaton masih meratap sedih Bukan hanya Scott Allison pun tampak membayangkan Scott saat di pesta dansa tadi Kembali ke Peter Dia meminta Stiles untuk menghubungkan internet pada laptopnya Hal itu membuat Stiles bingung Mungkin hanya Peter Satu-satunya werewolf yang masih memerlukan internet untuk melacak seseorang Masalahnya untuk melacak GPS ponsel milik Scott Mereka butuh username dan password Dan itu semua hanya Scott yang tahu Tapi seperti biasa Peter kembali menggertak Stiles Agar si cerdas satu ini memutar otak Bagaimana caranya mereka bisa menemukan username dan password yang benar Berpindah ke rumah sakit Lydia sudah dalam perawatan dokter Tiba-tiba Sheriff datang untuk bertanya pada Jackson Soal apa yang terjadi saat di pesta dansa sekolah Jackson lebih memilih untuk tidak banyak bicara Tapi Sheriff memaksanya Akhirnya Jackson memberitahu Bahwa Lydia datang ke pesta bersama dengan Stiles Mendengarnya membuat Sheriff terdiam Dan langsung meminta anak buahnya untuk mencari Stiles Stiles sendiri kini tengah berusaha untuk menebak username dan password milik Scott Dia memohon pada Peter Setelah dia membantunya Peter harus melepaskan Scott Tapi sepertinya Peter tidak bisa berjanji untuk soal itu Bagaimanapun Seekor serigala butuh kelompok untuk menghabisi musuhnya Mereka tidak bisa berdiri sendiri Dan dalam kasus Peter Dia butuh Derek dan Scott untuk bisa membalaskan dendamnya Singkat cerita Stiles berhasil menemukan username dan password milik Scott Peter tidak menduga bahwa nama Allison lah yang Stiles coba masukkan agar bisa terhubung dengan GPS ponsel Scott Scott kini tengah melolong untuk menemukan posisi Derek Derek berhasil menangkap sinyal dari Scott Maka dia pun membalas lolongan Scott untuk memberitahu di mana keberadaannya sekarang Dengan cepat Scott berlari untuk mencari sumber suara lolongan Derek Dan ternyata benar bahwa ponsel Scott terdeteksi berada di rumah keluarga Argent Tepatnya di ruang bawah tanahnya Dan kemungkinan Derek pun disekap di sana Bukan hanya Scott Ternyata Peter bisa mendengar lolongan Derek Allison sendiri tengah menjenguk Lydia sebelum dia benar-benar pergi ke Washington Kate menjelaskan bahwa Lydia contoh dari keganasan werewolf Bahkan Scott mampu melakukan hal itu Singkat cerita Peter sudah bersiap untuk pergi ke rumah keluarga Argent Sebelum itu dia meremas kunci mobil Stiles Sehingga cowok itu gak bisa pergi kemana-mana tanpa mobilnya Tiba-tiba Stiles bertanya Apakah Peter beneran gak akan membunuhnya? Peter pun menjawab Dalam kasus ini bukan dialah penjahatnya Peter sangat menyukai Stiles Terlebih setelah malam ini Stiles banyak membantunya Tiba-tiba Peter menawarkan sebuah gigitan Yang dapat mengubah Stiles menjadi werewolf Stiles sempat terpengaruh saat Peter berkata Bahwa dengan menjadi werewolf Dia akan sama kuat dan populernya dengan Scott Bahkan mungkin bisa lebih kuat dari Scott Tapi saat Peter sudah mendekatkan taringnya Dengan cepat Stiles menarik tangannya Stiles gak mau menjadi sama seperti Peter Tanpa banyak bicara lagi Peter pun meninggalkan Stiles sendirian Sepeninggal Peter Stiles langsung mengunjungi ruang rawat Lydia Si ayah yang melihatnya sontak memarahinya Si ayah bilang Bahwa selain kehilangan banyak darah Lydia mengalami reaksi alergi Sehingga berkali-kali mengalami kejang Si ayah berharap Stiles dapat memberikan informasi Seperti sesuatu yang telah menyerang Lydia malam itu Tapi Stiles gak bisa memberitahu ayahnya Stiles pun baru tahu bahwa Scott gak ada di rumah sakit itu Singkat cerita Si ayah menyuruh Stiles untuk kembali ke teman-temannya Tapi Stiles kekeh ingin membahas soal penyerangan Lydia Dia mengira keluarga Lydia mungkin ada hubungannya Dengan kebakaran rumah keluarga Hell Mengingat tanpa alasan jelas Peter langsung menyerang Lydia Tapi si ayah menjelaskan bahwa Lydia gak ada hubungannya dengan kebakaran rumah keluarga Hell Berdasarkan informasi yang dia dapat dari Mr. Harris Kebakaran tersebut didalangi oleh seorang wanita Yang kemungkinan umurnya akhir 20an Si ayah gak tahu siapa nama wanita itu Dia hanya tahu bahwa wanita itu memiliki sebuah kalung Sepeninggal si ayah Stiles sepertinya tahu siapa wanita itu Saat Stiles hendak pergi untuk mencari Scott Tiba-tiba Jackson menawarkan diri untuk ikut Lagi pula Stiles gak bisa mengendarai mobilnya dengan kunci yang penyok Akhirnya Stiles setuju Asalkan dia yang menyetir mobil milik Jackson Saat mereka hendak pergi Pada saat itulah Chris muncul dengan tujuan yang sama Yaitu mencari Scott Mikol Stiles dengan cepat berkata Bahwa dia gak melihat Scott sejak di besta dansa Tapi saat melihat keraguan di wajah Jackson Keduanya sontak disekap oleh Chris Berpindah ke Derek Salah satu anak buah Kate hendak menyiksanya Tapi dengan cepat Derek menangkap tongkat baseball tersebut Scott sendiri sudah tiba untuk menyelamatkan Derek Maka dipukulah si anak buah tersebut hingga pingsan Scott enggan melepaskan ikatan Derek Sebelum Derek memberi tahu bagaimana cara menangani Peter Karena pada saat ini mungkin Peter sedang mengejar Allison dan keluarganya Ada satu hal yang tidak Derek ketahui selama ini Soal alasan kenapa Peter tega membunuh Laura Hell Alias keponakannya sendiri Peter pernah berkata bahwa dia dalam keadaan tidak sadar saat membunuh Laura Hell Scott menduga bahwa Peter telah berbohong Simbol spiral yang memiliki arti balas dendam pada tubuh rusak tersebut Peter lah yang membuatnya Sehingga dengan begitu Laura Hell bisa kembali ke Beacon Hills Untuk mencari tahu soal simbol tersebut Setibanya Laura di Beacon Hills Peter langsung membunuhnya Ternyata dulu Laura Hell adalah seorang Alpha Agar bisa merebut posisi Alpha tersebut Peter harus membunuh Laura Dengan menjadi Alpha Peter memiliki kekuatan Dan sejuta rencana untuk membalaskan dendamnya Pada siapapun yang memiliki hubungan dengan rencana kebakaran rumah keluarga Hell Mendengar kebenaran yang baru dia ketahui Niat Derek pun berubah Yaitu menolong Scott untuk menghabisi Peter Kembali ke Stiles Dia tengah disudutkan oleh Chris yang terus bertanya soal dimana keberadaan Scott Hingga akhirnya Chris bercerita Bahwa dia pernah memiliki sahabat seorang Werewolf Walaupun mereka bersahabat Tetap saja naluri dasar Werewolf adalah membunuh seseorang Hingga akhirnya Chris menembak sahabatnya tepat di kepalanya Lalu dengan keras Chris bertanya Apakah Scott pernah mencoba untuk membunuh Stiles Saat bulan purnama tiba Stiles pun menjawab Dia hanya cukup memborgo Scott Tanpa perlu melakukan tindakan kekerasan lainnya Ucapan Stiles tiba-tiba berubah menjadi sindiran Soal kebakaran rumah keluarga Hell Mendengarnya sontak membuat Chris tersenyum Walaupun dia seorang pemburu Werewolf Tapi setiap pemburu memiliki kode etik yang harus mereka terapkan Dengan sangat yakin Chris berkata Bahwa kebakaran rumah keluarga Hell Bukan ulah dari Argent Family Stiles percaya dengan ucapan Chris Bahwa bukan dia yang membakar rumah keluarga Hell Tapi bagaimana jika salah satu dari Argent Family Pernah melanggar kode etik tersebut Sepertinya Chris harus memastikan hal tersebut pada Kate Argent Singkat cerita Derek dan Scott sudah hampir tiba di rumah keluarga Derek Tapi tiba-tiba saja sebuah anak panah menancap pada dada Derek Dan yang melakukan hal tersebut adalah Alison Dibantu oleh Kate di sebelahnya Lalu satu anak panah lagi Alison lepaskan ke arah kaki Derek Dan terakhir dia melepaskan ke arah Scott Tapi meleset Derek sekuat tenaga mencoba mengeluarkan dua anak panah Yang menancap pada dada dan kakinya Sebelum dia menggeret Scott masuk ke dalam rumah Pandangan Scott terganggu akibat percikan api dari tembakan anak panah Alison Membuatnya kesulitan melihat Alison yang tengah mendekatinya Scott akhirnya bilang bahwa dia ingin berkata jujur Soal semuanya pada Alison saat di pesta dansa Karena pada dasarnya Semua yang Scott lakukan hanya untuk melindungi Alison Alison mencoba untuk tidak mempercayai ucapan Scott Tiba-tiba Kate datang Dan menyuruh Alison untuk langsung menembak mati Scott Alison terkejut Karena sewaktu di mobil Kate bilang hanya ingin menangkapnya Bukan membunuhnya Sudah jelas Kate telah mengingkari ucapannya Tanpa banyak berpikir Kate langsung menembak Derek Setelah itu pistol Kate langsung berubah target ke arah Scott Sebelum Kate berhasil melepaskan pelurunya Pada saat itu Chris datang Dan langsung menyuruh adiknya itu untuk menurunkan pistolnya Scott hanya remaja berumur 16 tahun Yang tidak terbukti pernah melukai seorang manusia Chris gak akan membiarkan adiknya itu melanggar kode etik lagi Setelah dengan kejamnya membakar rumah keluarga Hell Beserta para penghuni di dalamnya Chris pun mengucapkan rules dalam kode etik mereka sebagai pemburu Yang jika diterjemahkan memiliki arti Kami akan memburu siapa saja yang memburu kami Tapi Kate sepertinya gak peduli dengan ucapan Chris Dia sudah siap menembak Scott Dan pada saat itu Chris pun mengacungkan pistolnya ke arah Kate Gertakan Chris berhasil membuat Kate menurunkan pistolnya Dan tiba-tiba aja pintu rumah keluarga Hell terbuka Dengan sangat yakin Scott berkata Bahwa sesuatu di balik pintu tersebut adalah sang Alpha Alpha keluar dari rumah dengan sangat cepat Untuk mengecoh semuanya Dia berhasil menyerang Chris hingga pingsan Lalu menjatuhkan Allison hingga busur panahnya terlepas Scott pun tidak ketinggalan diserang Hingga dia terjatuh Tersisa Kate yang masih berdiri tegak dengan pistol di tangannya Tanpa sadar Peter sudah berada di belakangnya Dan langsung mengambil kendali pistol di tangan Kate Dengan penuh dendam Peter melepar Kate ke arah pintu rumahnya Dan menggeret masuk Kate ke dalam Allison mencoba menyusul untuk menolong tantenya yang kini dalam posisi lemah Peter sudah siap membunuh Kate kapanpun dia mau Tapi sebelum Peter melakukannya Dia memberikan kesempatan pada Allison Untuk menyelamatkan tantenya itu Dengan cara meminta maaf Dan merasa menyesal telah menghabisi keluarga Hell Dan membuat Peter menderita selama 6 tahun Sebagai pasien kebakaran Cukup ucapkan permintaan maaf Dan Peter akan membiarkan Kate hidup Bukannya Allison yang meminta maaf Melainkan Kate yang mengucapkannya Tapi sepertinya permintaan maaf Kate terdengar tidak tulus Maka dari itu Peter tetap membunuhnya dengan mencakar lehernya Setelah Kate sudah mati Kini target Peter adalah Allison Tapi pada saat itu Scott sudah tiba untuk melindungi Allison Bukan hanya Scott Derek pun masuk ke dalam untuk menghabisi pamannya itu Maka terjadilah perkelahian di antara ketiganya Pertarungan yang cukup sengit Karena memang tidak mudah mengalahkan sang Alpha Sementara itu Allison keluar untuk mengecek keadaan ayahnya Singkat cerita Peter sudah berubah menjadi werewolf si mata merah Sebelum dia melempar keluar Scott dengan sangat brutal Allison yang melihatnya sontak terkejut Si Alpha kini berhadapan dengan Scott Dan pada saat itu datang Stiles dan Jackson Stiles mencoba melempar racikan firebomb ke arah si Alpha Sayangnya gagal Tapi Scott tidak kehabisan ide Dia langsung melempar busur dan anak panah pada Allison Dan pada saat itu Allison langsung menangkap dan melemparkan si anak panah ke arah botol yang dipegang oleh Alpha Botol seketika pecah dan api langsung menjalar ke tangan Alpha Tidak cukup sampai di situ Jackson pun ikut melempar botol firebomb lain yang dipegangnya Maka terbakar hidup-hiduplah si Alpha Mungkin sudah takdirnya Peter harus merasakan dibakar sampai kedua kalinya Masa genting sudah lewat Dan untuk pertama kalinya Allison memberanikan diri untuk melihat rupa manusia serigala Scott dari dekat Dan saat Allison hendak menciumnya Wajah Scott perlahan berubah menjadi manusia normal Tidak bisa dibohongi Walaupun kini Scott adalah werewolf Allison tetap mencintainya Chris pun sudah sadar Dan Derek dia mencoba mendekati Peter yang tengah tergeletak dalam kondisi sekarat Sebelum Derek sempat membunuh Peter Scott menahannya untuk membahas kembali Bahwa dirinya bisa sembuh Dan kembali menjadi manusia normal Asalkan dia bisa menghabisi seseorang yang menggigitnya Tapi Derek tidak peduli soal itu Tanpa banyak berpikir Dia langsung membunuh Peter Sehingga posisi Alpha kini berpindah pada Derek Hale Singkat cerita Setelah kejadian mendebarkan tadi Sheriff akhirnya datang untuk mengurus jasad Kat Arjen Sheriff pun melihat kalung bersimbolkan serigala yang digunakan Kat Benar kata Mr. Harris Jika dia berhasil menemukan siapa pemilik kalung tersebut Maka dengan begitu Sheriff akan tahu siapa dalang dari kebakaran di rumah keluarga Hale Sementara itu Scott dan Stiles diem-diem tengah mengunjungi kamarawat Lydia Hanya untuk sekedar memastikan Bahwa lukanya masih ada Dan tidak sembuh secara tiba-tiba Dengan begitu mereka bisa bernafas lega Bahwa Lydia tidak akan menjadi werewolf Entahlah Tapi mungkin saja Lydia berubah menjadi makhluk lain Yang sama sekali tidak pernah mereka pikirkan Berpindah ke Jackson Dia tengah menghampiri si Alpha alias Derek Niatnya untuk menjadi werewolf tidak pernah hilang sedikitpun Dan Derek sepertinya tidak keberatan Untuk memberikan gigitannya pada Jackson Berita soal Kat kini resmi masuk ke surat kabar Dan kemungkinan setelah beredarnya kabar itu Keluarga Arjen akan dikucilkan di kota tersebut Tapi sepertinya Allison tidak terlalu ambil pusing soal itu Hanya dengan bersama Scott Dia bisa merasa bahagia dan tenang Dan season 1 pun selesai Bagaimana guys? Masih bingung dengan cerita di season 1 ini? Yang masih gak paham Kalian boleh bertanya di kolom komentar ya Pada intinya Kini Scott gak perlu merahasiakan apa-apa lagi pada Allison Walaupun sepertinya Kesempatan Scott untuk berubah menjadi manusia normal lagi Sudah tidak ada Asalkan Allison bisa menerima dirinya saat ini Scott gak akan mempermasalahkan Soal statusnya sebagai manusia serigala Yang penasaran dengan perubahan Jackson Kalian wajib nungguin season 2-nya Di season 2 nanti Jalan ceritanya udah pasti lebih seru dan menegangkan Dan soal Lydia Coba kalian tebak Kira-kira dia bakal jadi apa Setelah Peter Hell berhasil memberikan cakaran pada pinggangnya Oke segitu aja video aku kali ini Sampai ketemu di season selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.